Entah ini dia ini kajiannya ilmu, ilmu hitam kah? Atau ilmu pesugihan kah? Ya kurang tau lah, tapi kalau kata orang kayak misalkan minta apa-apa kesitu dapet tembus, bilangnya ilmu pesugihan gitu nombang. Mungkin kayak, ih, ada gitu ya masih halal kayak gitu dipercaya, tapi terbukti gitu. Mau gak dipercaya tapi terbukti. Ih lalang kayak gini baru keburannya kan keliatan. Wih, siapa itu? Orang bet. Mau dibilang mayat hidup juga? Bukan. Kalau dipilm-pilm zombie itu hancur badannya. Wih, lah ini nih. Oh, dan ini si Mariadi itu ternyata ada di kuburan itu. Nggak tau ngapain. Cuma posisinya dia bulat. Mangkok karet itu kan, kalau yang paling tinggi tuh, paling batasannya sampai atas kepala kita ini aja. Nah, ini nih mangkoknya ini baru sampai perutnya sini aja kok. Ih, besar. Tunggu tuh. Ih, ini kok ditangkap mati. Aku belum ngaku nih. Ah, mau gak maulah. Pisau ini tinggal aja, langsung lari ke motor. Pulang lah. Dari warga sekitar, ada gak yang perhatian ngasih baju atau makanan ke Mariadi ini? Nggak ada yang berani, Mang. Mempelajari ilmu spiritual tanpa bimbingan guru dapat memberikan dampak negatif bagi sang pelaku. Ini terjadi di Pulau Kalimantan. Pelaku melakukan ritual di hutan angker yang akhirnya dianggap gila oleh warga sekitar. Ritual pelaku ilmu bekaji ini disaksikan secara langsung oleh Bang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, Sobat MM. Apa kabar? Mudah-mudahan Sobat semua selalu dalam keadaan sehat wafiat dan selalu dalam melindungan Allah SWT. Sobat malam hari ini kita akan mendengarkan kembali kisah nyata yang hadir dari Kalimantan Timur. Mang Eid dan tim saat ini berada di Samarinda, Kalimantan Timur. Akan mengabarkan kisah-kisah nyata seputar mistis di Kalimantan Timur. Dan di depan Mang Eid sudah ada namanya Bang Rian. Apa kabar Bang Rian? Baik Bang. Sehat ya? Sehat. Bang Rian terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam ya. Iya. Aktivitas apa nih Bang Rian sehari-harinya? Kalau aktivitas sih sekarang ini memang narik dua ojek sih memang. Ojek? Iya. Ojek online. Wah lumayan besar tuh penghasilannya ya. Iya kalau niat nariknya. Kalau rajin ya? Kalau rajin. Hari ini mau berkisah kepada kita tentang bekaji. Itu bisa jelasin nggak bekaji itu apa? Kalau kaji itu sebenarnya kayak ilmu ini sudah ada cuman dia lebih diperdalam lagi gitu nah. Ilmu? Iya ilmunya ini lebih diperdalam lagi. Kalau misalkan orangnya kuat mungkin orangnya bisa jadi. Kalau misalkan nggak kuat itu dia bisa gila gitu deh Bang. Itu ilmu yang ada di daerah mana di Kalimantan Timurnya? Banyaknya di mana? Kalau daerah saya ini di Trans Bang. Transmigrasi maksudnya? Iya. Desa Trans. Kalau sekarang namanya itu Desa. Jauh dari sini ya? Dari Samarinda? Kalau dari Samarinda sendiri kalau bermotor sejaman aja sih. Oh nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Di situ bekaji ini ada tumbuh subur gitu? Ada beberapa aja orangnya. Cuman yang kelihatan betul satu orang aja. Oke. Nah Sobat Malaman Cekam kita juga belum tahu nih. Mang EI dan tim juga belum tahu apa itu bekaji. Nanti kita coba dengarkan kisahnya ya. Iya. Barangkali mau sapa-sapa dulu dengan warga Kalimantan Timur dari Samarinda? Bubu Nikam tontonlah sampai habis. Awas kadikam tonton. Nah ya oke itu pesannya. Jadi jangan skip videonya. Tonton sampai habis ya. Bang Rian akan berkisah. Baik. Saatnya kita mendengarkan dan menonton bersama kisah dari Bang Rian. Malam mencekam semakin malam semakin mencekam. Bang Rian. Jadi ini kisahnya ini dimulai kejadiannya itu tahun 2018 pas saya masih kelas 2 SMA. 2018 ya? Iya pas kelas 2 SMA. Nah itu kan posisinya abah saya ini kan dulu ini jadi pengepul getah karet. Kayak yang ngumpulkan dari punyanya warga buat dijual. Nah pas malam itu kejadiannya itu kalau gak salah pas malam natal. Malam natal itu saya kan sama abah saya kayak ngumpulkan getah warga. Baru kami jual baru uangnya kami kasih ke warga kan. Itu itu di pertengahan desa kami jalannya itu sama kecamatan. Lewat jalan tembusannya gitu. Jadi modelannya lewat perkebunan gitu. Namun di perkebunan itu memang juga ada kuburan buat orang desa situ juga. Nah pas lewat itu pas kami ngantar uang itu masih gak ada kejadian ya masih aman aja kayak hal biasa aja. Cuman pas pulang ini isi mobil ini kita sudah kosong gak ada muatan sama bahan bakar kami masih penuh juga. Cuman mobil ini gak mau nyala gitu nah. Abah saya nyuri saya tuh anu diam di mobil biar dia yang turun. Dia cek di mobil gak ada yang aneh di mobil ini gak ada yang rusak juga. Nah pas dilihat gak ada yang aneh kan gak tau abah saya ini mungkin memang orangnya keras kayak apa. Langsung kayak nantang aja gitu. Kalau mau ikut ikut gak usah ganggu. Nah masuklah abah saya ke dalam mobil. Di starter mobilnya itu mau nyala. Cuman pas dibawah jalan ini berat posisinya padahal gak ada muatan mobil ini kosong gak ada muatan. Kata abah saya berat mobilnya ada yang ikut di belakang. Apa yang ikut namanya kita masih kayak belum tau apa ya. Ah kosong kok belakang. Udah diam aja katanya. Nah sudah jalan lah kami mau nuju rumah kami kan. Nah pas naikan gunung itu kan posisinya ada dekat tower itu. Tiba-tiba itu mobil itu langsung kayak tegas. Kata abah saya itu ngomong. Sudah turun mereka. Ringan loh mobilnya. Iya ringan langsung kayak jalan biasa. Gak kayak berat kayak mobil itu kesendat apanya gitu gak ada. Namanya kami juga bilang kan siapa yang ikut. Perasaan gak ada apa-apa di belakang nih. Muatan juga gak ada. Kok kos Anu bilang ada yang ikut. Wah dibohongi lagi dalam hati nih bilang. Baru pas sampai rumah. Kasih tau. Itu mobil gak mau nyala tadi itu diganggu. Yang disitu itu bilang mau ikut orangnya. Orang apa gak ada apa-apa perasaan. Ada kamu aja yang gak bisa dilihat. Bilang ya oh ya sudah eh kayak gitu. Percaya aja. Namanya kita ngeliat. Kayaknya besar juga. Gajinya orang-orang yang jadi petani kearet nih. Kita lihat dulu harganya itu masih berapa. 2018 tuh. Masih 12 ribu. Kisaran 12 ribu sampai 15 ribu. Nah. Namanya abah juga punya kebun sendiri kan. Eh. Kayaknya juga ah. Mau nyadep. Hitung-hitung cari uang jajan. Namanya kita masih sekolah juga. Gak ada kegiatan apa-apa pulang sekolah. Eh school juga gak ada. Jadi sore lah itu waktunya. Pas sore itu saya ngomong ke ibu saya. Kebunnya abah itu yang di kas desa ini ada yang nyadep kah. Dia bilang gak ada. Oh ya sudah harian aja yang kesana mau nyadep. Hitung-hitung mau cari uang. Oh ya sudah. Nah pas sore-sore itu kisaran jam 3 itu saya berangkat lah ke sana. Dengan ya. Paling bawa minum sama bawa pisau sadap karit itu aja. Pas sampai disana itu. Yaudah langsung masuk aja. Langsung sikat aja pohon karit itu. Gak usah kayak salam permisi atau apa gitu. Sikat. Nah berapa baru-berapa baris nyikat itu kayak empat barisan lah saya nyadep itu. Kok ada suara grusuk-grusuk. Saya kira tuh ah. Paling ini hewan disini aja paling kayak. Ah kalau misalkan kayak babi aja kayak aman aja sih. Nah. Baru pas saya lihat. Apa depan saya nih jarak sekitar 100 meteran nih. Beruang gak itu? Ih kalau beruang kok gak kayak gitu. Ini badannya besar. Baru gondrung juga dalam hati saya. Beruang loh gak ada yang punya rambut gondrung kayak gini dalam hati. Ih ini besarnya kayak tinggi betul kan. Kalau misalkan mangkok karit itu kan. Kalau yang paling tinggi tuh. Paling batasannya sampai atas kepala kita ini aja. Nah ini nih mangkoknya ini. Baru sampai perutnya sini aja kok. Ih besar betul itu. Ih ini kok ditangkap mati kok belum aku nih. Ah mau gak mau lah. Pisau ini tinggal aja langsung lari ke motor. Pulang lah. Pas sampai rumah ngomong. Mak di kebuntu ada beruang gak mak? Mana ada beruang situ tuh. Wih. Apa terus tadi nih? Nah. Pas habis mandi tuh. Mau maghrib tuh mandi kan. Setelah saya mandi nih. Ih kenapa badannya kok lemas. Kayak dingin betul kayak meriang kan. Disitu sakit lah. Saya kayak demam kan. Ditanya ibu saya. Kamu udah ada makan gak? Wah makan tiga kali sehari. Udah ada makan lah mati bilang. Nah pas malamnya langsung dibawa lah saya ke puskesmas sama ibu saya sama bapak saya. Pas dibawa ke puskesmas bilangnya. Anu ini kena tipes nih. Sakit kan perutnya. Nyeri perut sama demam juga kan. Di puskesmas tuh disuruh rawat inap aja dulu lah. Berapa hari tuh. Jadi dihimpus kan selama dua hari. Selesai disitu tuh gak ada perubahan. Kayak makin baik juga gak. Dikasih obat juga gak. Bebaik. Kata ibu saya udahlah bawa pulang aja. Rawat di rumah aja dah. Dibawa pulang ke rumah. Dirawat di rumah. Bapaknya bapak saya. Mau jenguki ngeliat. Iya. Kalau sebutannya orang banjir itu kai. Iya. Kai saya datang ke rumah. Dibilang. Habis ngeliat apa kamu? Bah kok tau orang ini? Ngeliat. Perasaan dari cerita. Baru ini juga ngeliat ketemu. Habis ketemu apa? Ada besar kayak gitu tuh. Oh ya sudah. Gak tau apa. Pokoknya kai saya tuh kayak. Ada air di botol itu. Gak tau ada daun. Kayak daun kecil dia. Hijau kan dalam botolnya tuh. Pokoknya tuh disuruh saya minum aja. Pokoknya minum aja ini. Kalau misalkan sudah mau habis. Nanti kamu isi ulang aja. Kalau mau tiap minum baca bismillah. Oh ya. Nah kamu pas masuk kebun tuh gak ada. Ngucap salam kah? Atau baca doa gitu. Gak ada. Masuk kebun ya sudah sih. Kata aja pohon karit itu saya bilang kan. Orang salah. Kamu kalau masuk kebun kayak gitu. Ngomong. Ucap salam lah minimal. Kamu kan gak tau di hutan tuh ada apa. Ucap salam aja. Baca doa. Biar dapet perlindungan juga dari yang atas. Oh. Mungkin gara-gara itu kan. Ya sudah lah. Pas dikasih minum itu. Sehari aja besoknya udah. Bisa main bola lagi saya. Kayak di sekolah. Bisa sekolah lagi. Kayak gitu. Nah. Dari situlah saya bilang. Kayaknya ini. Bukan hewan ini. Kayaknya di kebun nih. Dah dari situ saya gak berani lagi berkebun. Jadi kerjaan saya cuma di rumah aja. Pulang sekolah tidur. Banget sekolah lagi. Pulang sekolah tidur lagi. Gak ngasih tau ke kai. Temu makhluk itu. Kasih tau kan pas dia nanya. Ada ketemu apa kamu di kebun. Ada kayak ngeliat kayak besar tuh kai. Tapi kalau beruang kan. Juga bukan. Kalau beruang kan. Rambutnya ya bulunya ya paling tipis aja kan. Ini gondrong posisinya. Baru bungku kayak gini dah posisinya. Beruang tua katanya dalam hati ini. Tapi bukan juga. Kata kai itu bukan beruang itu. Makhluk jadi-jadian bilangnya. Kata kai saya kalau kamu ketemu kayak begitu tuh ya kayak gitu memang. Kalau kamu udah ada kayak dekengan atau punya tameng. Wih tameng apa lagi dalam hati saya bilang. Gak ngerti ilmu kayak gitu juga kan. Taunya cuma ngaji, sholat, ngaji, sholat. Itu aja. Oh ilmu apa lagi dalam hati ini bilang nih. Udah kamu dosa taruh mikir kayak gitu tuh. Nanti kamu gila kayak orang yang ditip gitu. Kayak yang disensor namanya tuh. Oh itu gilanya gara-gara itu gak? Iya. Dia tuh gara-gara kayak perdalam ilmu. Cuman dia gak sanggup nerima ilmunya. Jadi dia gila kayak gitu. Soalnya dia disesai ada kayak gitu orangnya. Pokoknya sebutannya aja kalau misalkan orangnya ini. Mariadi lah mang. Namanya di kampung saya tuh. Nah. Jadi tiap Mariadi ini kalau setiap hari Jumat. Selesai sholat Jumat atau mau sorean itu. Dia pasti keluar rumah tuh mang. Keluar rumahnya ini agak lain gitu nah. Maksudnya tuh yang bulat. Mariadi tuh usianya gak kelihatan sih memang usianya berapa. Soalnya ininya ini gak diurus lah. Kayak rambut sama ininya penampilannya nih. Dinggotnya nih. Panjang sampai segini sudah. Sampai seperut. Nah. Pas waktu itu kan karena. Gak tau lah saya ikut diajak abah saya kan. Namanya saya juga. Ih kalau sendiri saya gak berani lagi kalau ke kebun gara-gara ngeliat hal itu kan. Kalau abah saya yang ngajak oke lah ada temannya. Maksudnya biar ada dekengan lah ada yang bantuin lah. Kalau misalkan itu memang. Bukan. Apa. Kalau memang itu mahluk lah. Mungkin kalau bapak saya mungkin ada pegangannya gitu. Nah. Pas ke kebun itu. Abah saya sama saya kan pisah. Abah saya di gunung. Saya yang di kaki anu bukitnya ini. Kan modelan kebun saya itu. Dia kayak tanjakan gini. Jadi. Di sini abah saya. Di sini saya. Nah. Posisi kebun saya ini. Sebelahnya ini pas kuburan desa kami. Yang tanjakan gunungan itu. Nah. Saya bantu itu kalau misalkan. Tiap panen itu namanya itu ngolot lah. Nama mananya. Ya ngolot. Jadi pas ngolot tuh. Sama bapak saya disuruh. Eh. Yan kamu dibawa aja ya. Itu kamu. Ambilin semua karat yang sudah terkumpul tuh. Oke. Abah dimana? Di atas. Oke. Kumpulilah saya getah karat tuh. Nah. Saya ini baru ingat juga ini hari Jumat kan. Wih. Hari Jumat. Wih. Jauh nyaba saya ini. Horor juga kalau lari nih. Tidak kuat naik gunung nih. Wih cepat-cepat lah ambil. Nah. Pas ngeliat ke arah. Kebun saya kan depan sebelahan sana ini kan. Kayak ada. Ilalang kayak gini. Baru keburannya kan. Kelihatan. Wih. Siapa ya tuh? Orang betul. Mau dibilang mayat hidup juga? Bukan. Kalau dipilm-pilm zombie itu. Hancur badannya. Wih. Lah ini nih. Oh. Dan ini si Mariadi itu ternyata ada di kebunan itu. Nggak tahu ngapain. Cuma posisinya dia bulat. Nah. Makanya saya bilang. Wah. Kesini kan orang ini selama ini. Kalau misalkan jalan-jalan keliling itu. Ih. Ngapain sih itu ya. Ih. Ih. Horor. Gue bilang. Ngambil aja sudah karet tuh. Kumpuli gitanya. Naiklah kami. Saya ke atas. Nyusul abah saya. Baru saya kasih tahu abah saya. Bah. Itu Mariadi loh bah. Ngapain disitu bah. Udah. Biar ya. Jangan usah ditegur. Loh. Kenapa gak beli tegur? Udah. Nah kan saya baru dikasih tahunya tuh. Disitu kata abah saya. Kalau misalkan. Orang ini jalan ditegur kayak gitu. Apalagi kayak dihina gitu kan. Soalnya tuh. Sering musibahnya dulu kejadi kayak gitu. Apalagi kayak ngomong. Orang gila gini. Gak ada yang berani. Soalnya pernah kejadian emang. Ada yang kayak gitu kan ngomong. Wih. Wih mari adik lah rumah tuh. Wih orang gila. Orang gila. Besoknya. Orang yang negur ini. Kena musibah. Entah itu musibahnya. Dia kemalingan kah di rumahnya. Entah musibah dia tuh kecelakaan kah pake motor. Nah yang paling parahnya lagi. Pernah itu orang negur. Dia tuh. Inilah hiris sampai meninggal gitu emang. Jadi ada korban ya. Kalau yang mengolok-ngolok si Mariyadi ini. Nah kalau itu pasti emang. Pasti? Iya. Berapa korban yang dengaran? Kalau yang saya dengar tuh. Empat orang sih emang. Itu gimana kejadiannya? Ya kejadiannya kayak gitu. Kayak entah mungkin dia ini. Pokoknya kejadiannya ini pasti. Kalau gak anak-anak kayak anak muda. Kayak umuran 15 tahun, 16 tahun yang masih SMA gitu. Itu kan pasti masih mereka ini kayak. Alah apa sih kayak gitu tuh. Dipercaya apa sih? Nyobalah mereka kayak ngomong. Mariyadi, Mariyadi kayak. Gitu diletakkan. Kayak tit. Alahnya besar kayak gitu. Dibilang kan. Besar gitu. Kayak gitu. Besoknya ini. Kayak mau berangkat sekolah dia pagi nih. Jatuh di jalan. Kalau gak jatuh. Ya tuh. Pasti entah di rumahnya itu musibah kayak kebakaran ke apa. Makanya saya bilang. Ih. Masih mau nanteng. Kayaknya mitos ini bisa dipercaya. Ada yang bisa dipercaya dalam hati. Ada lagi emang kayak di 2000 berapa nih. Pokoknya kan dia aktifnya ini. Pokoknya masih sekitar 2018an emang. Soalnya kan dia aktif keluarnya ini 2018 emang. Kayak keliling. Gak pake busana gitu. Di bulan apa nih. Kalau gak bulan Februari. Bulan Maret. Antara dua bulan itu. Ada satu teman saya nih. Kayak gitu ngomong kan. Namanya sensor aja kayak. Si Capin gitu aja lah. Namanya. Jadi si Capin ini ngomong kan. Eh. Itu ada Mariadi. Saya sudah sempat ngomong. Ngasih tau kan. Eh. Jani tegur. Kamu kalau gak mau kenapa-napa nusah tegur itu. Alah. Kamu masih percaya yang kayak gitu kan. Mana ada kayak gitu ini loh 2018 bro. Katanya. Iya. Sembarangmu. Aku sudah ngasih tau. Aku bilang. Tegur dia ngomong kayak gini. Wih. Mariadi. Keliling lagi. Wih. Gondrongnya. Wih. Gantengnya kamu katanya. Wih. Tapi orang ini kalau misalkan kita kayak olok kalau gitu. Cuma dimanya mang. Yaudah aja. Jalan aja. Kayak bodo amat sama semuanya itu. Biar kita tegur kayak gitu tuh. Tetep. Makanya. Saya bilang. Wih. Untung deh emosian orang gila ini ya. Dalam hati. Dalam hati kan. Nggak berarti nyebut kan. Tapi yang satu teman saya ini ngolok-ngolok kayak gitu. Pokoknya kejadian itu nggak langsung. Kayak selang berapa hari gitu. Berapa minggu gitu. Besoknya tuh dia tuh. Kayak ikut temannya gitu jalan lah. Kayak orang sana kan kalau misalkan diiburin kan pengennya ke pantai gitu kan. Nah jadi dia ikut temannya ke pantai. Bermotoran nih. Bermotoran kan. Di jalan tuh nggak tau. Jatuh. Yang bawa motor temannya ini. Temannya teman saya si Kepen ini. Nggak kenapa-napa. Tapi si Kepen ini patah kakinya. Patah di sininya. Di pahannya ini patah. Makanya saya bilang. Pas saya jenggukin. Saya bilang. Itu gara-gara kamu negur si Mariadi cu. Ih. Masa iya. Iya. Coba kamu nggak negur. Berenang kamu di pantai tuh. Nggak mungkin kamu kayak gini. Kayak disayang-sayang tulen gitu. Langsung katanya. Ih. Memang ngeri ilmunya orang itu. Nggak berani lagi sudah aku. Kayak negur-negur kayak gitu. Dia bilang kan. Kamu kan gitu. Tunggu ngerasai baru mau kamu anuin. Coba lihat yang udah-udah. Nah. Selang berapa. Mau kayak pertengahan bulan tuh. Kayak bulan Juni. Mau dekati puasa itu. Ada lagi yang kayak gitu mang. Kejadiannya. Cuman. Ini nih mungkin. Orang gitu nah. Pas saya lagi. Disana kan ada kayak. Di bulan Juni. Bulan Mei tuh. Saya tuh main ke rumah teman saya. Rumah teman saya ini kayak. Buka ini mang. Apa. Wargop-warkop gitu. Biasanya kan orang trek-trek singgah. Situ kan. Ya. Sebut aja namanya ini si. Deden lah. Si Deden ini kayak. Bapak mamanya kan buka warung kayak gitu kan. Nah. Saya main kesitu ke rumahnya. Dulu kan ini kan jamannya main-main game-game online lagi rame gitu nah. Kayak game-game prepare gitu. Wah. Main saya kesitu. Ngajakin main kan. Ada orang-orang trek nih berhenti. Kayak ngomong-ngomong. Wah. Tuh nah. Ada orang gila cu. Kayak gini-gini nih. Besar betul anunya katanya. Saya kan dengerin aja kan dalam hati. Ih. Pengen nenggur tapi orang ini lebih tua dari saya. Nggak enak. Nanti dibilangin nggak sopan. Eh. Biarin aja lah. Sama si Deden bilang kan. Tunggu aja besok itu. Paling kena dia itu. Eh. Nggak tau Deden biarin aja. Nah. Besoknya kayak. Nah. Pokoknya kejadian itu nggak langsung gitu mang. Kayak selang berapa minggu itu. Nah. Berapa minggu kemudian itu. Ada truk temundur. Ditanjakan. Dekat kuburan itu. Di deket kebun saya itu. Temundur. Padahal posisi gunungnya ini. Nggak terlalu nanjok lah. Miring kayak gini aja lah. Temundur. Maka truk itu posisinya itu. Matanya itu nggak ada. Temundur. Temundur. Jadi. Hancur mobilnya itu. Temundur. Masuk kayak ke. Parit kayak gitu kan. Berapa hari kayak gitu. Pas saya lewat kan. Ngeliatnya kayak. Wih ada truk temundur. Namanya kita masih anak SMA kan. Wih. Nonton. Ada kejadian nih. Nonton. Orangnya itu. Pas yang di warungnya si Deden itu. Ngomong-ngomong kayak gitu. Tuh mundur mobilnya. Pusing dia kayak gini. Wih. Den. Kan saya sama si Deden itu kayak ngomong. Wih Den. Ada truk mundur sana kah? Eh sudah ngeliat nih. Si Deden langsung ngomong. Wih. Itu lah orang yang kemarin. Yang minggu lalu dia ngomong. Kayak ngomong-ngomong itu. Si Mariadi. Wih. Betulan kejadian lagi Den. Sudah kubilang. Kita tuh tegur aja. Kalau ada orang ngomong kayak gitu. Nggak usah. Biar aja. Biar ada kejadian disini kawan. Kan. Ih. Bukan manusia kamu Den. Dia mati kan. Den ini senang kayak ngeliat ada orang kena musibah itu. Senang dia nonton. Si Deden ini. Masih bilang. Ih. Eh ya. Bener juga sih. Biar ada tontonan kan. Namanya kami di kampung kan. Tontonannya paling hiburannya. Kalau entah itu kecelakaan. Kalau tahu ada orang-orang acara apa. Mungkin itu aja hiburan kami di kampung. Nah. Kalau. Kalau yang satu. Yang satu itu. Orangnya almarhum. Almarhum gara-gara kecelakaan. Kalau disana kan. Anaknya ini kan. Kalau yang main-main motor itu. Sebutannya kayak anak-anak amor gitu. Pokoknya tiap malam minggu itu pasti balapan. Ini kakak kelas saya lah. Namanya ini si. Jepri aja. Kita sebut Jepri. Saya kan nggak berani sebut nama. Jadi memang saya tahu anaknya ini kayak. Uh senang tes-tes motor gitu nah. Kita apa kah. Kayak apa kah. Dia tuh kayak. Ngomong-ngomong kayak gitu. Mungkin pas saya kayak. Kan dia pasti tiap sore tuh. Kadang sering ngetes motor kan dekat daerah kuburan situ. Soalnya jalan di dekat kuburan tuh. Dia tuh lurus ini emang. Lurus. Baru dia tanjakan. Nah disitu tuh. Ada rumah temen saya namanya itu. Pengki. Nah si Pengki ini. Memang rumahnya dekat kuburan situ kan. Dekat kuburan. Sebelahnya ini gang saya masuk kebun. Nah rumahnya disitu. Saya sering main kesitu kan kalau misalkan kayak sore-sore. Kayak sama si Dedan juga. Kalau lagi mau mancing apa. Kan kita mainnya kesitu dulu. Kesitu kami main. Ada si Jepri nih. Lagi mau tes-tes motor saat. Pokoknya dia tuh. Saya main tes-tes motor kan. Lihat agak biasa. Kayak hari Jumat tuh pasti. Keluarkan si Mariadi ini kayak keliling. Kampung gitu. Telanjang gitu. Pokoknya dia tuh sebelum tes motor tuh ngelati terus si Mariadi. Kayak ditatap gini aja. Ditatap terus. Dalam hati kami kan. Sama si Dedan. Nelati si Jepri tuh. Wih. Berarti betul orang ini ngelati orang kayak gitu tuh. Kalau kena. Dalam hati kami kayak ngomong gitu. Padahal kami gak nyumpai kan. Cuma ngomong. Kalau kena kamu. Nanti. Betulan kejadiannya sekalinya. Dia ngelati kayak gini terus. Tes-tes motor masih aman. Hari Jumatnya tuh. Pas malam minggunya. Dia mau balapan sama anak kampung sebelah. Udah. Dapetin pung kami. Si Jepri. Kecelakaan disini. Kayak di kampung kami kan ada sebutannya. Jalannya itu lempang gitu. Kecelakaan situ dia bilang. Wih. Jepri kecelakaan wey. Eh. Pergilah kami. Mau datangin sudah kami ke. Ke puskesmas. Soalnya kalau orang kecelakaan di desa kami. Langsung dibuangnya ke puskesmas emang. Jadi. Ke puskesmas langsung kami. Pas ke puskesmas. Dibilang sama anunya. Apa. Orang yang nolongin pertama disitu ngomong. Orangnya sudah lewat. Bilangnya. Sudah gak ada. Wih. Belum mati kami ngomong. Wih. Wih. Betul-betul Maria Dini. Gak bisa gak dia gak lewat itu. Banyak betul. Sudah kayaknya korbannya dia nih. Jadi kalau ada orang pendatang di desa kami itu. Kita mau bilang. Kalau misalkan. Kayak ketemu orang gila di jalan. Jangan diolok. Dihina. Apalagi jangan ditegur. Biarin aja. Anggap ajangin lalu. Kalau dia lewat itu. Jadi. Isi taulah. Kayak gitu. Nah. Pas akhir-akhir tahun ini. Sekitar tahun 2019-2020. Pas saya sudah mendekati mau lulus SMA ini. Gak pernah lagi saya lihat orangnya tuh. Keliling kayak gitu. Nah. Cuman kata orang ini. Orangnya tuh ada di rumah. Kalau kamu mau ke rumahnya. Kalau kamu kayak minta nomor ini kah. Atau minta apa gitu. Kesitu aja. Tapi kamu mau bawa kopi sama batu damar nih. Ih. Batu damar. Buat apa batu damar nih. Kalau kopi masih wajar loh. Mungkin orangnya suka ngopi. Betul-betul orang berilmu dalam hati. Saya bilang nih. Eh sudahlah. Tidak salah. Jadi pokoknya kalau tiap teman saya tuh. Kayak sore ngomong. Eh. Mau cari batu damar kah. Buat apa. Ih kamu makan ayam gak. Ih. Betapa aku bilang. Hubungannya batu damar sama makan ayam. Sudah. Eh sudah cari. Nanti aku aja yang ke rumahnya. Ngapain. Minta nomor dulu. Ih. Betul-betul bukan manusia saya bilang ini. Jadi dia cari. Saya bantulah. Cari batu damar tuh. Cari batu damar. Nah. Dapat batu damarnya. Dia yang bawa kan. Saya beli kopi dia. Dia bawa ke rumahnya. Datang dia ke sana sendiri kan. Baru dia pulang ngomong. Nih. Aku dikasih nomor ini. Coba kita lihat besok. Tembus gak. Tembus. Betulan tembus. Jadi dia ngomong. Makan ayam gak kita malam ini. Ayo. Bakar ayam jadi kami. Berapa angka itu? Berapa angka. Dia tuh. Nggak tau bang. Saya kan nggak pernah main toggle. Jadi saya nggak ngerti bang. Berapa angka itu. Pokoknya dia minta itu penuh gitu bang angkanya bang. Jadi dia kasih lihat itu. Tembaknya gini kayak Singapura gitu. Bilang. Singapura jauhnya kamu main. Nggak itu nembaknya itu. Pake apa itu? Udah ada servernya itu Singapura. Iiii. Pejudi handal mati. Makanya kami. Maka kami ini cuma taunya itu. Ya paling slot gitu aja yang. Main cuma tinggal pencet-pencet-pencet. Tau-tau kali-kalian. Nah. Lucunya lagi nih. Nggak cuma nomor gitu namang. Dia tuh kadang kayak. Apa sih kalau misalkan yang kayak bola itu mang. Kayak nebak angka. Bakal skornya sekian gini. Dia judi bola? Ya kayak gitu kadang. Jadi. Ih. Kamu pegang apa malam ini? Wih bentar ya. Aku ke rumahnya Mariyadi dulu tanya. Ih. Ngerti bola juga ke orang yang dalam hatiran. Tembus juga itu? Nah. Tembus yang pertamanya. Nggak selalu kayak tembus semuanya. Enggak tapi pasti satu itu tembus gitu namang. Jadi kan kadang orang itu kadang kayak minta itu kadang lebih kan. Nggak minta berapa aja gitu. Mintanya kadang kayak gini. Jadi yang tembus itu satu. Tapi untung juga katanya. Kamu cuma modal kopi. Dapet uang sekian gitu. Iya tapi uangmu haram dalam hatiran. Jadi si Mariyadi ini. Ngilmu apa sebenarnya? Nah. Itu dia memang sampai sekarang masih jadi pertanyaan. Dan sampai sekarang dia sudah nggak keluar rumah lagi. Cuma di rumah aja. Tapi kalau orang mau minta kayak. Entah itu angka togel kah? Atau kayak tebak bola gitu. Pasti tembus. Kadang ada yang tembus empat angkanya. Ada yang tembus dua angkanya gitu. Kalau boleh itu entah ada yang tembus satunya. Yang menang klubnya. Entah apa gitu. Pasti tembus gitu emang. Cuma kalau dilihat dari kayak dia keliling kayak gini nih. Bilangnya orang ini ilmu kebal kayak gitu. Tapi kalau pas dilihat dari kerumahnya tuh. Bisa nembuskan angka gitu. Makanya sampai sekarang pasti tanda tanya. Dia ini ilmu kebal kah? Atau ilmu pesugihan gitu. Prosesnya gimana itu kalau minta nomor? Prosesnya minta nomor? Nah. Kemari Adi itu. Kalau kata teman saya itu pokoknya datang aja. Bawa kopi itu sama batu damar. Sama langsung ngomong aja. Minta nomor gitu aja. Langsung dikasih? Kata teman saya langsung dikasih kalau itu emang. Soalnya saya kan gak ngerti. Masalah kayak gitu. Taunya denger kayak gitu. Ih agak horror. Bisa tembus bukan manusia berarti kan. Kayak ilmunya sudah di atas atas. Tapi kenapa saya bilang kayak ilmu betul? Ya itu. Berani gak kayak keluar rumah itu gak bebaju. Jadi ya mulut gitu. Keliling dia. Keliling kampung itu. Entah nanti berhentinya dimana. Kalau sampai baliknya itu. Pokoknya kalau sudah hari Jumat. Pokoknya ditanda itu tiap hari Jumat emang. Dia itu keluar pasti. Kalau dulu pas 2018 ini. Pas masih sering-seringnya dia keluarkan. Keluar dia. Endak bebaju itu keliling kampung itu. Jadi kayak dibilang itu. Orang ini berkajian selama ini kayak. Keluar tiap hari Jumat itu. Entah siang atau sore itu. Baru tiap kita. Kalau misalkan gak sengaja ngeliatnya itu. Kayak lagi di kuburan. Di situ. Entah ini dia ini kajiannya ilmu. Ilmu hitam kah? Atau ilmu pesugihan kah? Ya kurang tahu lah. Tapi kalau kata orang kayak misalkan. Minta apa-apa ke situ. Dapet tembus. Bilangnya ilmu pesugihan gitu nomong. Maksudnya kayak. Ih. Ada gitu ya. Masih halal kayak gitu dipercaya. Tapi terbukti gitu. Mau gak dipercaya tapi terbukti. Apalagi kayak yang. Kejadiannya itu yang ngeliat. Kayak. Ngeliat sosok. Silumannya itu yang di kebun saya itu kayak. Ih. Berarti betulan. Siluman itu ada gitu nah. Apalagi kalau kita ini kayak gak sopan. Masuk hutan. Asal aja masuk. Asal aja tebas. Asal aja sikat. Kalau dia kasih nampak wujudnya. Yaudah wipe out kita. Entah antara sakit. Atau antara hilang. Itu aja dah. Makanya saya sama bahasa yang ngomong. Dikasih tau sama bahasa ya. Kalau masuk ke hutan. Sama kayak saya juga itu. Dia ngomong kan. Kalau masuk hutan itu. Ucap salam. Ucap permisi. Sama baca doa. Kalau masuk hutan tuh. Jadi kayak kamu tuh. Sudah permisi sopan gitu nah. Dalam artian. Mau ngelakuin apapun dalam hutan tuh. Oh gitu. Jadi ya. Udah jadi kayak. Mau masuk hutan tuh. Ucap salam aja sah. Takut juga kayak misalkan. Kejadian kita ulang lagi kayak gitu kan. Soalnya kalau masukin ketemu sekali. Kalau gak di. Apa-apa ya juga. Aman aja. Tapi kayak dibikin sakit gitu. Apalagi kalau sampai bilangnya. Kayak dengar-dengar orang itu. Kalau misalkan. Ketemu siluman tuh. Bisa-bisa. Hilang gitu. Apalagi posisi jutan kan. Makanya kayak. Ih. Masih alhamdulillah lah. Cuman dikasih. Tampak wujudnya aja. Cuman gak dibikin. Hilang gitu. Masih bisa pulang ke rumah. Meskipun sakit gitu kan. Seminggu. Nah apa. Misalkan alhamdulillah sih. Kayak gitu tuh. Nah mak. Sampai sekarang pun. Saya tuh bertanya-tanya tuh. Yang makhluk yang pernah saya ketemu ini. Ini nih. Mari Adi kah. Atau. Memang penunggunya di. Kebun saya itu. Soalnya kan. Posisinya tuh dia. Karit tuh kan. Bebaris-baris gini. Nah pokoknya barisannya ini yang pas. Deketnya kuburan itu. Situ-situ dia kayak. Setengah gini ngeliat kan. Gini kan. Bih. Besar betul. Makanya saya bilang kan. Baru pas posisinya. Saya yang kemarin pas sama abah saya lagi ngolot. Ngeliat. Si Mari Adi ini. Posisinya itu pas. Deket kuburan juga disitu. Pokoknya dia berdiri disitu. Makanya saya bilang. Ih. Itu tuh siluman kah. Atau Mari Adi yang jadi siluman gitu. Cuman kan kayak gak berani. Kayak. Negur-negur kayak gitu kan. Sudah dibilangi. Kalo kita negur kayak gitu. Nanti bisa-bisa kena. Ya. Musibel gitu. Di daerah itu banyak yang menuntut ilmu bekaji. Di daerah itu tuh. Kalo. Sepengetahuan saya. Yang memang disitu. Cuman Mari Adi ini ya sih bang. Yang keliatan betul bang. Kalo sisinya gak terlalu keliatan. Mari Adi ini. Gak lulus mungkin ya. Apa? Gak berhasil mungkin. Ngilmu itu ya. Gak tamat. Nah iya. Kalo kata orang itu. Gila begitu ya. Iya kayak dia tuh. Terlalu memperdalam ilmu. Cuman. Dirinya nih gak kuat. Buat nerima ilmu yang dia dapat gitu nah. Gak nyampe ya. Iya gak nyampe badannya apa. Dirinya nih. Jadi kayak buahnya tuh ya itu. Gila gitu. Ya sampe. Kemana-mana. Kayak ya modelnya kayak orang gila memang. Ya memang gila sih emang. Ini ilmu hitam atau ilmu putih? Kira-kira seperti apa? Kalo ilmu putih kayaknya. Enggak sih emang. Soalnya ilmu putih. Ilmu putih nih ilmu baik kan. Gak mungkin kan. Sampai kita keluar. Keliling itu. Sampai ke kuburan juga mainannya. Enggak kan. Kayaknya masuknya ke ilmu hitam sih emang. Soalnya dia sampe. Sampai kayak gini. Cuman. Kalo mau dibilang bagus. Enggak bagus sih. Cuman. Ya bagusnya gilanya nih. Enggak ganggu orang gitu emang. Malah kayak nguntukkan orang yang minta nomor. Minta ini apa itu. Dikasih. Tembus pasti. Jadi warga sekitar ada gak yang perhatian? Ngasih baju atau makanan ke Mariadi ini? Enggak ada yang berani emang. Yang mentok-mentok kayak ngasih makanan. Ya kayak bawa kan kopi itu. Sama batu damar. Ya itu aja. Branding ngasih ke Mariadi itu aja. Orang gila pada umumnya kan pasti. Pake baju entah itu baju compang camping kah. Atau yang gak tau urus kayak pake baju. Ini bulat mang. Mandi gak dia? Kalo badannya bersih aja mang. Cuman itu makanya saya bilang kan. Mau dibilang orang gila. Tapi. Bulat tapi kayaknya pasti mis. Dibilang orang gila. Kalo orang gak kayak gini. Kayak gak waras kan. Cuman kalo kata orang itu tuh. Kalo kata orang kampung saya. Dia ini orang yang. Terlalu memper dalam ilmu. Cuman gak kuat. Jadinya kayak gitu. Selalu hari Jumat. Selalu hari Jumat dia keluar. Hari lain gak keluar? Kalo hari lain udah aman aja. Kayak hari Jumat tuh. Waktunya tuh entah siang atau sore. Pasti keluarnya. Pasti ada ya? Pasti ada dia di pinggir jalan tuh. Sampai jam berapa? Intinya tuh. Kadang itu kalo sebelum maghrib tuh udah lewat. Dia di depan rumah saya tuh. Kan pokoknya lewat dulu sekali. Baru lewat lagi. Berarti pulang. Sudah dia tuh. Setiap sebelum maghrib tuh udah balik dia. Nah ini yang disebut namanya tadi. Ilmu bekaji itu ya? Iya. Kajian ilmu. Akibatnya seperti ini. Kalo gagal. Akibatnya ya kayak gitu. Kalo orang gak kuat. Nerima ilmunya. Kata orang ini ya. Mariyadi ini hidupnya sendirian. Atau ada keluarga? Tinggal sendirian sih Bang. Kata orang. Dari dulu memang. Dari kami nge-trans disitu. Dia tuh memang sendirian dari dulu. Sendirian ya? Iya sendirian. Jadi gak kerja? Gak kerja gak apa. Tapi hidup aja Bang. Cuman ya itu. Tiap hari Jumatnya kayak gitu. Kalo kata orang itu dia bekaji ilmu. Lalu dapet makannya dari mana Mariyadi ini? Nah itu juga Bang. Kami gak berani kayak. Ngelatih dia hidup kan. Kayak pokoknya itu. Ya itu. Tapi hidup ya? Hidup aja masih sampai sekarang Bang. Bahkan orang yang tinggal dekat rumahnya ini kan juga kadang. Jalan warung. Buka warung gak pernah. Ngeliat dia keluar beli atau apapun. Gak pernah. Tahan lapar ya? Ya mungkin kayak orang-orang yang. Minta nomor apa mungkin kesitu. Mungkin. Kalo dalam pemikiran saya pribadi mungkin. Oh paling dia juga nyisipkan makanan apa segala. Ke si Mariyadi nih. Iya ngasih tip kayak. Entah itu misa kerdus kah atau beras kah. Ada stok lah ya? Iya cuman dalam hati pikiran saya sendiri gitu ya kan. Masih hidup gak sampai sekarang Mariyadi ini? Kapan terakhir ke kampung? Saya terakhir pulang itu 2022. Masih hidup? Bilangnya masih. Cuman dia di rumah aja. Gak berani keliling kayak dulu lagi. Jumat gak keluar? Gak pernah. Gak pernah lagi kayak gitu. Jadi kejadian ini ada di desa pukt ya? Iya man. Kurang lebih jaraknya satu jam dari Samarinda gitu ya? Iya satu jaman. Dan banyaknya disana transmigran. Iya trans migran. Orang-orang pendatang. Iya orang-orang pendatang. Nah Sobat Malam Anjikam itulah kisah dari desa pukt. Iya. Jadi hati-hati juga dalam menuntut ilmu yang tidak ada gurunya menurut saya. Ini gak ada pemimbingnya nih ya. Kalau kelihatannya berguru sendiri. Iya yang berdalam ilmu sendiri. Kalau dalam bahasa Sunda bisa disebut dengan tekataikan. Jadi gak nyampe juga itu. Gak kesampean akhirnya bisa jadi ODGJ gitu ya. Jadi berhati-hatilah Sobat. Apalagi sekarang ini banyak ilmu yang ada di internetnya. Di Google. Jangan coba-coba itu belajar. Tanpa guru. Dan kalau memang nanti berkunjung ke sini. Sobat-sobat yang ada di Pulau Jawa mungkin ya. Iya bang. Dan melihat orang seperti Bang Bar Yadi ini. Iya bang. Jangan diusik. Jangan berlalu aja ya. Biarkan aja kayak anggap angin lalu aja. Takut nanti kejadian. Takut ya. Seperti tadi ya. Terima kasih Bang Rian. Iya bang. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Sobat Malam Jekam mengaih dan tim undur diri dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.